Assalamualaikum Wr Wb Salam sejahtera buat kita semua dimanapun kita berada bertemu kembali bersama Raihan Motor pada kesempatan kali ini terdapat pelanggan dengan membawa motor Mio dengan kendala kasusnya motor gasnya sedikit berbet atau ngempos nah disini saya mengajakkan kawan untuk menyervis karburator yang masih mengadopsi dengan jenis atau tipe vakum, apakah karbu yang masih mengadopsi tipe atau jenis vakum sulit atau susah diperbaiki, sehingga si pemilik motor berulang kali keluar masuk bengkel sebelum masuk ke bengkel kita, kita akan perbaiki kasus karbu ngempos jangan kemana-mana, tetap di Raihan Motor nah disini saya sudah membuka joknya terlebih dahulu disini selain dari kondisi mesin yang bocor semua si pemilik motor mengatakan keluhannya motor tersendak dan kos coba kita nyalakan dulu motornya untuk memastikan dari kondisi motor sesuai yang dikeluhkan oleh si pemilik untuk langsam cukup bagus tapi terlalu rendah ya oke coba kita akan gas nah oke disini tahap yang akan kita lakukan memeriksa dari komponen karburator hal yang paling pertama kita lakukan membuka komponen dari bagian pakum ini seperti yang kita ketahui pada generasi karburator yang masih mengadopsi atau menggunakan pakum di mana pakum bekerja sangat penting terhadap karburator perhatikan kawan-kawan pada bagian pakum ini sudah dilem pada bagian jarum yang nempel pada pakum atau skep pakum ini sudah dilem mati sehingga tidak bisa bergerak secara normal kaku ya tidak bisa goyang sama sekali ini akan kita perbaiki nanti dan kemudian disini pada bagian apa masih normal ya masih pada bagian hawa pakum ini masih normal belum diperbesar oke nah disini coba kita pastikan dulu kita tanpa menggunakan pair atau disini dengan tangan saya yang membuka vakum secara manual dan coba kita hidupkan kembali motornya kira-kira apakah analisa kita benar pada bagian vakum terdapat kendala coba kita tes dulu nah disini saya akan tarik gas dan mengangkat pada bagian pakum sampai jumpa lagi Hai nah disini kita akan perbagi pada bagian dari vakum ini kawan-kawan Oke jadi perhatikan ya kawan-kawan ya di sini kita tidak boleh memberikan lem ini saya tadi sudah membuka jarumnya ya setelah membuka jarumnya di sini tidak diperbolehkan untuk mengelim ya pada umumnya Hai jarum dan vakum ini harus ada longgarnya ya sedikit saja Hai mengapa demikian dikarenakan gerakan dari jarum ini meskipun sudah diatur oleh kuningan ini pada bagian atas mainjet tentunya harus kita bebaskan tidak kaku artinya ini gerakan vertikal gitu loh Coba kita bayangkan ya bayangin coba saat vakum ini vakum ini kaku gitu sekalipun dia masuk untuk mainjet ya coba saya bikin kaku ini kita bikin kaku coba nah kita bikin kaku ini saya tekan ya pakai jari saya ini susah masuknya gitu susah gitu nah jadi seharusnya ini ada spesinya gitu space ini kata space itu longgar gitu lalu percuma dong di bagian klip ini terdapat per yang kecil ini ini kan kalau kita membuka pakum dan kita lepaskan jarumnya ini di sini ada per kecil nah itu harus longgar gitu ada spasinya gitu itu saja sih kawan-kawan itu perlu diperhatikan gitu jadi tidak boleh sembarang mengelim gitu hanya karena ini saja gitu hanya karena ini penyebabnya ini penyebabnya sehingga niatnya bagus tapi hasilnya tidak bagus gitu hanya karena gilim tadi hasilnya tidak maksimal gitu loh sedangkan sepemilik motor mengeluarkan biaya itu untuk memperbaiki motor bukan untuk merusai toh kalau cuma mengurusai sepemilik motor juga bisa sepemilik motor itu bisa ngerusai tanpa harus menyuruh orang atau membayar orang gitu loh guys ya jadi hanya karena ini nih ini saja jadi dia harus longgar tetapi tidak boleh keliling juga begini ya ini saya akan rapihin lagi ulang nih dia harus tetap ada goyangnya gitu sedikit ya sedikit begini ene tetapi dibandingkan di lem seperti tadi kaku gitu ya tidak bagus juga hasilnya itu sama saja memaksa antara main jet dengan pakum ini masuk gitu loh itu bahaya loh kenapa saya bilang berbahaya saat si pakum itu kerja maksimal dan sedangkan si jarum lengket gitu yang dikhawatirkan pas gas tinggi itu nyangkut gitu digas gini gas tinggi tiba-tiba nggak balik turun per nggak sanggup untuk mendorong gitu akhirnya ngegas terus ujung-ujungnya menimbulkan kecelakaan gitu loh oke ya kawan-kawan ya kita akan lanjut memasang setelah kita pasang nanti jarumnya ini kembali kita akan memasang pada motornya dan kita akan coba kembali nah disini kita menggunakan klip klip master rem ya atau klip yang dibawah master rem ukurannya juga bisa oke dan selanjutnya coba kita coba kita hidupin baik selanjutnya kita akan menutup pada bagian pakum kembali kita akan tutup semula dan kita akan setel karbunya kembali perhatikan ya kawan-kawan ini sebenarnya ini mal praktek ya jangan dibiasakan seperti ini airnya terlalu dipotong yang dikhawatirkan dia tidak mendorong lagi seperti semula nah apabila sudah seperti ini saya sarankan untuk menarik pada bagian per jadi pernya lebih mengembang agar lebih mendorong elastis gitu ya oke kita akan pasang perlu diketahui kawan-kawan pada saat pembersihan atau servis karburator bisa saja kita untuk memodifikasi atau merubah-rubah secara sederhana dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan performa akan tetapi nah perlu dipertimbangkan hal-hal yang kiranya terlalu bereksperimen ya seperti pada motor Mio ini terlalu ekstrim ya saya bilang eksperimen ya dimana sudah diganjal menggunakan ring karet gitu ya bahkan ada yang lebih ekstrim lagi terkadang pakai kertas gitu untuk menaikkan vakum konon katanya vakumnya lebih responsif dan putaran mesin atas gitu ya apabila naiknya vakum katanya konon katanya putaran mesin lebih gesit gitu tetapi hasil nihil gitu ya kawan-kawan oke coba kita hidupin ya oke satu kali lengkol langsung hidup kita akan coba gas kita akan coba menyetel lamsamnya berhubung pada bagian 4 komponen pilot jet main jet itu masih standar kita masih menggunakan setelan 3 putaran ya kawan-kawan oke kita matikan dulu nah itu menurut saya ya oke motornya sudah normal kembali nah itulah tadi cara menangani motor yang masih jenis tipe vakum sebenarnya tidak ada kesulitan ya kawan-kawan hanya perlu ketelitian itu saya perlu ingatkan apapun itu jenis penyakit pada motor anda yang penting ketelitian saat memperbaiki jadi cukup sekian apabila terdapat kesalahan saya mohon maaf saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati